Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Individu terlahir dengan sifat-sifat yang membuat mereka karismatik Tapi itu bukan satu-satunya cara untuk mengembangkan karisma Kabar baiknya karisma adalah kan terampilan yang bisa anda kembangkan Dan karisma dapat dibagi beberapa Yang pertama fokus pada orang lain Bukan diri anda sendiri Tunjukkan minat yang tulus pada siapapun yang berinteraksi dengan anda Kedua, lebih extrovert secara aktif dan secara melibatkan orang lain dalam situasi dan lingkungan yang berbeda Ketiga, individu karismatik terampil dalam komunikasi verbal ekspetif Gunakan gairah sebagai katalisator untuk mengembangkan antusiasma dan komunikasi yang di seluruh tubuh anda Tidak hanya dengan kata-kata Oke, who are leader and what is leadership? Definisi kita tentang seseorang pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain dan memiliki otoritas managerial Pemimpinan adalah proses memimpin kelompok dan mempengaruhi kelompok itu untuk mencapai tujuannya Terima kasih Halo, saya Sita Mayasa Pala Di sini saya akan menjelaskan tentang early leadership theory Teori yang membahas tentang kepemimpinan yang berfokus pada sifat pemimpin dan bagaimana pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompoknya Yang pertama adalah sifat kepemimpinan, leadership theory Pada tahun 1920 hingga 1930, para peneliti dipokuskan untuk mencari karakteristik yang akan membedakan pemimpin dan pemimpin Dan karakteristik tersebut dibedakan dari perawakan fisik, penampilan, kelas sosial, stabilitas emosional, kepastian berbicara, dan bagaimana cara mereka bergabung Tetapi pada akhirnya penelitian tersebut tidak efektif Sehingga pada 1940 hingga 1960, para peneliti berkonsentrasi untuk mencari para pemimpin pada gaya perilaku yang ditunjukkan oleh para pemimpin tersebut Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Salma El Sinta Di sini saya akan menjelaskan tentang contemporary views of leadership dan theory leader Yang pertama ada contemporary views of leadership Ada 4 pandangan terbaru tentang kepemimpinan Teori pertukaran pemimpin anggota, transformasi trans kepemimpinan tindakan, kepemimpinan visioner karismatik, dan kepemimpinan tim Lalu ada teori leader atau LMX Teori LMX menyarankan bahwa pada hubungan antara pemimpin dan pengikut sebagai masuk atau sebagai keluar Hubungan itu tetap stabil dari waktu ke waktu Para pemimpin juga mendorong LMX dengan memberi penghargaan pada karyawannya Yang dengannya mereka menginginkan hubungan lebih dekat dan menghukum orang yang tidak mereka inginkan Tapi agar hubungan LMX tetap utuh, baik pemimpin atau pengikut harus berinvestasi dalam hubungan tersebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Asri Nopia disini saya akan menjelaskan mengenai leadership behavior atau perilaku kepemimpinan dan the managerial grid Yang pertama kita bahas mengenai leadership behavior atau perilaku kepemimpinan Ada tiga gaya Yang pertama gaya otokratis Menggambarkan seorang pemimpin yang mendiktirkan metode kerja Membatasi partisipasi karyawan Dan mengambil keputusan sepihak Yang selanjutnya ada gaya demokratis Menggambarkan seorang pemimpin Yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan Pewenang yang didelegasikan Dan menggunakan upan balik Sebagai kesempatan untuk melatih karyawan Yang terakhir ada gaya leis pair Membiarkan grup membuat keputusan Dan menyelesaikan pekerjaan Dengan cara apapun yang dirasa cocok Seorang pemimpin Yang memperlakukan semua anggota kelompok secara setara Dia menunjukkan kepedulian terhadap Kenyamanan, kesejahteraan, status Dan kepuasan mengikutnya Selanjutnya kita akan membahas mengenai the managerial grid Grid managerial ini Menggunakan perilaku dimensi e-orang Atau kepedulian terhadap orang Bagian vertikal dari grid Dan perhatian untuk produksi Bagian horizontal dari grid Dan mengevaluasi penggunaan perilaku ini Oleh pimpinan Memeringkat mereka dalam skala dari 1 hingga 9 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pak Hujan Rakel Disini akan menjelaskan tentang Consigensi Theories of Leadership Pada bagian ini Kami mengeriksa ada 3 teori Kontingensi Hitler Hershey Blankard Dan Pat Go Masing-masing melihat Ada mendefinisikan gaya kepedulian Dan situasinya Dan mencoba untuk menjawab kemungkinan Jika maka Yaitu Jika ini adalah konteks Atau situasinya Maka ini adalah gaya kepemimpinan terbaik Untuk digunakan Yang pertama adalah Model Fiddler Model kontingensi Fiddler Mengusulkan bahwa Kinerja kelompok yang efektif Bergantung pada Kecocokan yang Tepat dari gaya Pemimpin dan jumlah kontrol Dan pengaruh Dalam situasi Model tersebut Didasarkan pada Premis bahwa Gaya kepemimpinan Tersebut akan Paling efektif Dalam berbagai jenis situasi Kucinya adalah Yang pertama Mendefinisikan Gaya kepemimpinan Tersebut Dan jenis Situasi yang berbeda Yang kedua Mengidentifikasi Kombinasi gaya Dan situasi yang sesuai Halo nama saya Godin Ratama Saya akan menjelaskan Tentang teori kepemimpinan Situasional Dari Hersi Dan Blankert Paul Hersi Dan Ken Blankert Mengembangkan teori kepemimpinan Yang telah mendapatkan Pengikut yang kuat Di antara Spesialis Pengembangan Manajemen Yang disebut Teori Kepemimpinan Situasional Atau disebut SLT Adalah teori Kekontingensi Yang berfokus Pada Kesiapan Pengikut SLT Menggunakan Dua dimensi Kepemimpinan Yang sama dengan Yang diidentifikasikan Oleh Pidler Dilaku tugas Dan hubungan Namun Hersi Dan Blankert Melangkah Lebih jauh Dengan menganggap Masing-masing Sebagai tinggi Atau rendah Dan kemudian Menggabungkannya Kedalam empat gaya Kemimpinan Spesifik Yang dihilaskan Sebagai Pertama Bercerita Pemimpin Mendefinisikan Peran Dan memberitahu Orang-orang Apa bagaimana Kapan Dan dimana Melakukan Berbagai tugas Kedua Menjawab Pemimpin Memberikan Perilaku Yang mengarahkan Dan mendukung Ketiga Berpositivasi Pemimpin Dan pengikut Berbagi Dalam Pengambilan Keputusan Keempat Mendelegasikan Pemimpin Memberikan Sedikit Arahan Atau Dukungan Melantis Adalah Suatu Istilah Untuk Menekankan Seseorang Menggunakan Pertimbangan Pertimbangannya Etis Serta Menjadikannya Landasan Bagi Pengambilan Suatu Keputusan Atau Tindakan Ketika Membangun Suatu Usaha Misalnya Membuka Suatu Potensi Bisnis Di Tempat Tertentu Maka Menjadi Pertimbangan Bukanlah Hanya Soal Untung Yang Bisa Didapatkan Dari Pusaha Bisnis Itu Dampak Dari Perluasan Bisnis Itu Terhadap Banyak Pihat Khusususnya Bagi Masyarakat Setempat Harus Pertimbangkan Dan Dijadikan Salah satu Dasar Bagi Pengambilan Keputusan Baik Sekian Tentang Kepimpinan Etis Dan Kepimpinan Yang Pertama Kekuatan Kekuasaan Yang Sah Dimana Sejelek Jelek Pemimpin Jika Memiliki Kekuasaan Yang Sah Ia Pasti Bisa Mengelola Anggotanya Yang Kedua Ada Kekuatan Kohersif Dimana Seorang Pemimpin Harus Bisa Memberikan Sanksi Dan Hukuman Kepada Anggotanya Yang Berbuat Salah Yang Ketiga Kekuatan Imbalan Ini Merupakan Dimik Seorang Pemimpin Untuk Meningkatkan Kinerja Setiap Anggotanya Yang Keempat Ada Kekuatan Ahli Dimana Seorang Pemimpin Harus Ahli Atau Minimal Bisa Mengerjakan Setiap Pekerjaan Anggotanya Yang Terakhir Ada Kekuatan Referensi Ini Merupakan Sudut Pandang Seorang Anggota Terhadap Seorang Pemimpin Itu Sendiri Selain Itu Sebagai Seorang Pemimpin Kita Juga Harus Bisa Mengembangkan Nilai Kepercayaan Dengan Cara Menaikan Nilai Integritas Konsitensi Kompetensi Dan Open Minded Sekian Terima Kasih